Halo, Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channelku Dan memang hari ini aku lagi di dapur Tapi, hari ini aku gak akan masak Gak akan makan Tapi jangan kecewa dulu, soalnya Video masak dan makan pasti akan terus Berdatangan, berdatangan, dan berdatangan Oke, hari ini aku Mau melakukan unboxing Salah satu peralatan dapur yang sudah Aku idam-idamkan, udah lama Gitu ya, mau beliin itu kebanyakan mikir Beli gak ya, beli gak ya gitu, soalnya kan Harganya yang menurut aku lumayan Gitu ya, dan akhirnya Aku pun Memutuskan untuk membeli Barangnya udah ada di depan aku, tapi aku gak Taruh disini, soalnya ini Berat banget, ini beratnya tuh Kurang lebih 12 kg Jadi, hari ini aku mau unboxing Mixer dari KitchenAid Ini sebenarnya, kalau boleh curhat Dikit ya, adalah pembelian Nomor 2, soalnya pembelian nomor Satunya itu adalah gagal total Kenapa gagal total? Jadi, teritanya Beberapa minggu yang lalu, aku tuh Beli dari US, karena Tergiur dengan diskaun Black Friday Aku pikir, yaudahlah Beli dari sana, gitu ya kan, lumayan Bisa mengurangi harganya sedikit Soalnya, KitchenAid disini tuh Harganya Rp3.000, gitu ya Yang, apa namanya Yang artisan biasa, dan kemudian Waktu itu harga di US, lagi diskaun Karena Black Friday, harganya waktu itu Kalau gak salah Rp1.000, plus Ongkos kirim Rp1.000, jadi Rp2.000, gitu ya Nah, pikir kan bisa hemat nih, sebuah real Kan lumayan bisa dibeliin barang yang lainnya, gitu ya Atau bisa ditabung, gitu kan Kemudian pas barangnya datang, gitu kan Aku excited banget Aku cobain, aku colokin, gitu ya Untuk dicoba ini Nyala apa enggak, kayak gitu kan Maksudnya belum dicoba dengan Adonan dan lain sebagainya Aku cobain, itu Muter dulu, ya kan Muter dulu Kemudian, kurang dari 1 menit Beleduk, ya Beleduk, tapi beleduknya tuh Enggak gede banget Ada sparkling Cinta disana, dimarik, kayak gitu Udah gitu kan aku kaget Langsung aku matiin Kaget banget Nah, dari situlah baru kita aware Dan baca secara detail-detailnya Kenapa bisa beleduk seperti itu, gitu ya Ternyata Eh, ternyata Si voltage-nya itu Berbeda sekali Voltage di US sama di Qatar itu Ternyata berbeda Kalau disini kan 220-240 Seperti di Indonesia, gitu ya Sama, tapi kalau di US adalah 110-120 voltage, gitu Jadi, enggak akan nyambung, gitu ya Kalau misalnya dicolokkan ke Voltage yang era di Qatar Setelah itu, kita coba beli Si voltage converter, gitu ya Kita coba beli itu Dan pas dicobain Motor beberapa detik Langsung Mati Mati Pas dicoba lagi, udah mati Motornya mati, gitu ya Sedih banget dong kan Sedih banget Udah gitu kan Kita pergi ke salah satu mall Yang ada di Qatar Disana tuh ada toko Distributornya Kitchen Aid, gitu kan Kita tanya disana Apa bisa service Atau gimana-gimana, gitu kan Atau diganti motornya Dan lain sebagainya Ternyata Motornya itu Enggak bisa diganti disini Katanya harus diganti di US Yang voltage-nya sama, gitu ya Soalnya kan Disini spare part-nya Enggak ada, gitu kan Pokoknya dengan Bermacam perbedaan tersebut Tidak memungkinkan untuk diperbaiki Saya sedih, ya kan Masa harus saya lempar ke laut Mixernya kan Sayang, kan Udah gitu Dengan Perasaan yang sangat Bersedih hati Terus mas salesmennya kan bilang Udah jangan bersedih Dia bilang kan Kalau misalnya Memang mau beli lagi Kalau mau beli lagi disini Silahkan Aku nanti kasih discount 20% Katanya gitu Soalnya kan di Qatar itu Si produk-produk kitchen itu Tidak pernah Ngasih discount Sepesar pun, ya Meskipun di Qatar itu Ada dua periodik Discount Jadi ada summer sale Ada winter sale, gitu ya Mereka gak pernah Ngasih discount sepeser pun Karena Katanya Aku sedih Aku sedih Katanya Aksiden dari Apa namanya Mereka Merepresent Apa namanya Mewakili Kitchen aid, gitu ya Udah lah Kasih discount Katanya gitu Ini adalah Emergency discount Buat Kasus-kasus Seperti ini Katanya begitu Jadi Akhirnya aku dapet ini Ini Invoice-nya Biar gak pusing Ini adalah Model yang 5 KSM 175 PS Yang 4,8 Kilo Liter Sorry Dan original price-nya Itu adalah 2.990 3.000 lah ya Kembali 10 real Kayak gitu Kemudian dikasih Discon 20% Sama Mas-masnya Disana Discon 598 Jadi Yang aku bayar Adalah 2.392 Katari Real Kayak gitu ya Jadi Saya belinya Double Yang satu rusak Ini beli lagi Tadinya pengen murah Malah bayarnya double Bagus Ya kan Kita buka ya Ini boxnya kayak gini Gede banget kan Tuh Kayak gini Si Ininya tuh merah Tapi dalamnya Warnanya lain lagi Warnanya putih Kita buka Yang pertama adalah Buku petunjuknya Ini harus dibaca ya Ini sebenarnya Tipis Mana nih Nih Sebenarnya Sebenarnya Segini doang Tipis doang Cuma beberapa lemar Cuma ini Beda bahasanya aja Jadi Kita akan baca ini ya Yang pertama Ada Aksesorisnya dulu Kayaknya ini berangnya Ini ada Pouring shield Jadi kalau misalnya Kamu mau Nanti aku tunjukin ya Keluarkan dulu Ini ada pouring shield Kemudian Ini apa Register your product Oh Ini buat Registrasi 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 ya Bener Nih Nanti aku registrasi Ke Ada nomor sini Oke Kalau misalnya ada apa-apa Bisa Menghubungi untuk Garansi dan lain sebagainya Ini garansinya 5 tahun International Oke Susah ini Berat Ya Allah Yang berat Kayak ini Enak Busi Bo-bo-bo-in dulu ya Bo-bo-in dulu ya kita dari sini dulu ya ini ada namanya flat beater kemudian sini juga ada ini kemudian ada the hook kemudian sini mesen selesai untuk keluar oke, selesai oh, keluar susah banget ya 222 eh 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 kotor lagi aku angkat sini Udah, udah dibuka Udah kan nanti videonya Kayak gini, jadi Mos-mosan, berat banget Ini sumpah ya Allah Aku memutuskan untuk membeli yang warna putih Karena aku juga nanya sama suami Bagus yang mana ya, tadinya Kan yang pertama aku belinya Warna merah ya, yang Yang gagal itu, ya kan Kemudian, aku lihat lagi Disana, sebenernya rencananya Kalau mau beli lagi nih, aku pikir Beli warna baby pink Atau soft pink, atau dusty pink Yang kayak gitu, aku lagi suka banget Warna-warna kayak gitu, atau enggak Warna hijau gitu kan Tapi pas nyampe disana Yang baby pink Yang soft pink kayak gitu, gak ada Adanya yang jering-jering banget Fanta pink dan lain sebagainya Seperti itu, kemudian Ada hijau Dan aku jajarkan dengan warna putih Ternyata yang warna putih tuh Lebih bagus, lebih cantik Warna-nya lebih classy Lebih elegan gitu ya Dan aku memutuskan untuk membeli yang Warna putih Kayak gitu ya Oke, sebelum kita ke mixernya Kita lihat dulu Aksesorisnya apa aja Aku dapet dua bowl Ya, bowl-nya Ini dari standstill Enak, ini ada gagangan yang seperti ini Kemudian ini bowl yang satu lagi Yang lebih kecil ini adalah Yang tiga liternya Kayak gini Tapi ini gak ada ininya Gak ada pegangannya Yang bowl biasa kayak gini Oke Tapi yang pertama aku beli itu Gak ada kayak gininya Jadi cuma satu doang kayak gini Kayak gini Oke Kemudian Ada wire whip Ini wire whip tuh katanya bagusnya untuk Seperti telur Telur putih Heavy cream Buat first thing Sponge cakes Mayonnaise And some candies Ini aku bacanya dari sini ya Dari instruksinya Ada wire whip-nya Satu Kemudian ada Ini namanya The hook Ini katanya buat Berbagai macam roti Seperti Bread roll Pizza Kemudian buns Dan lain sebagainya Untuk roti-rotian ya Kemudian ini ada Flex edge pizza Ini bagus untuk Cake cream Frosting Candice cookies Pie pastry biscuits Meatloaf Masked potatoes Katanya ya Ini ada siliconnya Sampingnya Jadi kalau misalnya Kamu udah selesai Kamu mau scrap Apa namanya Kalau misalnya kamu mau Scraping pinggirannya Gitu ya Bisa pakai ini Aman Ini kayak Kayak buat Kayak di spatula kayak gitu ya Kayak plastik kayak gitu Oke Flat beater Ini hampir sama dengan ini Dan fungsinya pun sama dengan yang ini Kayak gitu ya Kemudian aksesoris yang terakhir Ini namanya adalah Pouring shell Jadi kayak gini ya Kalau misalnya kamu mau tuang Bahan-bahan terigu Susu Mantega dan lain sebagainya Masukin aja ke sini Kayak gitu ya Jadi gak usah diangkat lagi Mixer-nya Seperti itu ya Feature pertama yang paling aku suka adalah Ininya Speednya itu ada Zero sampai dengan Sepuluh gitu ya Ada banyak sekali Tergantung kamu mau yang mana Kamu simpan seperti ini Kemudian Agak Durun ke sini Dan ini ngunci Gitu kan Jadi Pas lagi Kita Mixing Sesuatu Ini gak akan goyang-goyang Oke Kemudian di sebelah sini Ada Attachment hub Ini tuh bisa dibuka ya Kayak gini Nah kayak gini Ini attachment hub Attachment hub ini tuh bisa digunakan Dengan aksesoris lainnya Jadi ada aksesoris terpisahnya Seperti untuk membuat pasta Untuk mencop sayuran Kayak food processor kayak gini Tapi bilinya secara terpisah gitu ya Dan di sebelahnya lagi Ini adalah kuncinya ya Kalau misalnya kamu mau Angkat misalnya udah selesai Mixingnya Kita angkat seperti ini Kemudian kalau mau turunin lagi Kita Iniin lagi Dan seperti itu ya Berat banget bu Dan ini Karena aku dapet pelajaran yang sangat berharga ya Ini Kalau mau nyolokin ini tuh Jangan menggunakan adapter Jangan menggunakan Extension cord Atau apa namanya tuh Kabel terminal Kayak gitu ya Yang panjang Kemudian yang banyak celokannya Jangan Tapi harus Yang Nih Disini ada tulisannya Plug into an earth outlet Jadi harus yang seperti ini Yang ada di tembok gitu ya Gak keliatan ya Harus ada Yang seperti disini Yang ini punya aku Harus ada di tembok Kayak gitu Oke Tidak boleh Karena Bisa mengakibatkan Mungkin electric shock Ataupun Dan lain sebagainya Ataupun misalnya Si Adapternya Atau Apa namanya Extension cordnya Itu tidak bisa menghandle Mixernya Ya Mos-mosan bu Untuk model yang Aku ini Wattnya itu adalah 300 Watt Ya Kemudian Voltagenya tadi udah bilangin 220-240 voltage Dan earthnya itu 50-60 Dan kemudian Untuk pembersihannya Katanya Setelah digunakan Kita lap aja Pakai lap yang Dump cloth Apa Lap basah gitu ya Lap basah yang diperas Kayak gitu Tapi lapnya yang lembut ya Soalnya kamu gak mau Scratch ini gitu Oke Tapi kalau misalnya yang lainnya Ini bisa ditaruh Di dalam disposer Kecuali wire whip Kamu jangan taruh Di dalam Disposer Tapi dicuci Pakai tangan aja Biasa gitu ya Oke Pokoknya ini Di dalam ini Itu komplit banget Yang pastinya Kamu harus Baca Baca Dan baca Sebelum Digunakan Gitu kan Soalnya Kalau udah Hubungan sama Elektronik kayak gini Agak serem ya Ini juga ada Tips for great results Jadi Tips-tips Buat kamu Untuk mixing time Gitu kan Kapan harus Menambahkan Ingredient lainnya Kemudian Kayak gini Kapan harus Kamu menambahkan Kayak seperti Kacang Raisin Minus candy Kayak gitu Ini juga ada Untuk liquid mixtures Kneading yeast Dough Dan lain sebagainya Ini setiap page Setiap halaman Itu selalu ada Yang namanya Warning Electrical shock hazard Katanya Plung into an earth Outlet Gitu ya Jadi Jangan Pakai Yang namanya Adaptor lagi Jadi harus Langsung ke tembok Kayak gitu ya Terus Kalau misalnya Ini kan tiga nih Kalau di Indonesia Kan dua ya Si colokannya itu Katanya juga Jangan Pokoknya jangan Pake adapter Kalau misalnya Kamu dapetnya yang tiga Panggil electrician Ganti si Si apa namanya Si colokannya kamu itu Menjadi yang tiga ini Kayak gitu ya Karena aku kapok Aku mau bilangin Sama kalian Untuk berhati-hati Jangan sampai Melakukan kesalahan yang Kaman seperti yang Aku lakukan Kayak gitu Alhamdulillah Aku seneng banget Akhirnya punya Mixer yang Diimpi-impikan Meskipun Ada kegagalan Yang pertama Gak apa-apa Nanti aku akan cari Siapa tau Disini ada yang bisa benerin Gitu ya Kemudian Let's see What we gonna do About the Arum one Oke Sekarang aku gak akan Ngapa-ngapain Karena judulnya juga Unboxing doang Saya mau nunjukin Sama kalian Seperti ini Tapi Di video-video selanjutnya Aku juga mau nunjukin Sama kalian Bagaimana cara Membuat Roti ini Dan itu Kemudian cake ini Dan itu Karena sekarang Alatnya udah ada Udah komplit Alhamdulillah Maafkan ya Hari ini Tidak ada masak Semoga kalian suka Semoga kalian terinspirasi Dan membeli Barang yang sama Karena Insya Allah Kedepannya Aku pengen Beli produk Lainnya Dari KitchenAid Meskipun Mahal Tapi Kualitas itu Tidak pernah bohong Ini seperti Apa namanya ya Ini buat aku mahal ya Buat aku ini mahal banget Karena Apa namanya Kalau misalnya Seperti kamu Kalau misalnya Kamu suka gadget Suka mobil Kamu kan Pastinya selalu Mengkoleksi Ano dan itu Dan ini dan itu Kayak gitu Kayak hobi Kamu sukanya apa sih Kayak gitu Nah aku kan Sukanya nih Perlalatan dapur Dan aku lagi suka banget Sama yang namanya Merk KitchenAid Dan ini bukan sponsor Ini bukan sponsor ya Ini bukan sponsor Sangat sekali Pastinya Aku akan Beli Yang lainnya Yang lainnya Yang lainnya Dan yang lainnya Gitu kan Satu-satu Nabung aja dulu Gitu ya Oke Terima kasih udah nonton Video hari ini Jangan lupa Give a thumbs up Kalau kalian memang suka Dan juga subscribe Buat teman-teman Yang belum subscribe Dan juga jangan lupa Untuk nyalakan loncengnya Jadi setiap kali Aku post video Kalian gak ketinggalan Terima kasih udah nonton Mohon maaf jika ada salah kata Dan kesalahan lainnya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax